Hai semua TV TV, selamat datang di program acara Reko, reportase kota bersama aku, Tasha Kizia. Hari ini aku akan ajak kalian keliling-keliling di kota aku sendiri, kota Friedberg. Nah, sebelum kita jalan-jalan, aku mau kasih tau kalian beberapa quick facts tentang kota Friedberg. Kota Friedberg itu terletak sekitar 30 km sebelah utara kota Frankfurt. Kota ini bukan kota Frankfurt, tapi kota Frankfurt. Kota yang besar-besar banget, luasnya cuma sekitar 50 km persegi, dan jumlah penduduknya hanya sekitar 29 ribu aja. Oh iya, kota ini adanya di negara bagian Hessen ya, bukan yang dibayang. By the way, dulu pernah ada artis yang legendaris banget yang pernah tinggal di Friedberg. Mau tau itu siapa? Ikuti sampe akhir ya. Nah, sekarang kita ada di depan sejenis bernaimaku atau tempat tinggal mahasiswa yang ada di dalam kastil Friedberg. Burgfriedberg atau kastil Friedberg ini didirikan pada tahun 1171. Burgfriedberg adalah kompleks kastil terluas di Jerman. Luasnya mencapai 3,9 hektare loh. Sampai hari ini masih ada orang-orang yang tinggal di dalam kastil Friedberg. Dan bahkan dipakai untuk beberapa lembaga publik. Nah, di sebelah kiri sudah tempat namaku adalah tempat di mana keluarga kajiannya tinggal, Istana Friedberg sendiri. Nah, istananya itu dibangun kira-kira 400 tahun yang lalu, dan istana ini masih ada yang tinggalin sampai sekarang. Penguasa baru istana namanya Petugas-Petugas Pajak, karena istana ini sekarang menjadi kantor pajak. Nah, kalau di Karansu dan Teguan Haimaku, ada Burgh Kirsha atau gereja kastil. Keren ya, fondasi ini dan 4 lonceng di atas masih bertahan dari sejak gerejanya dibangun, yaitu tahun 1260. Lonceng gereja ini masih bunyi setiap hari, 15 menit sekali. Jadi kira-kira dalam 1 hari, berapa akan loncengnya bunyi ya? Adolf Sturm atau menara Adolf ini adalah landmarknya Friedberg yang dibangun kira-kira 700 tahun yang lalu. Nah, kerennya kata orang, di bawah menara ini masih ada benjara di bawah tanah, dan dari atas menara kita bisa lihat jauh sampai ke kota Frankfurt. Tapi sayangnya, semenjak ada COVID-19, Adolf Sturm ini harus ditutup dulu. Next stop, aku mau ajak kalian ke tempat favorit aku di istana. Nah, ini dia tempatnya, namanya Burggarten atau Taman Kastil. Biasanya tuh aku sering banget kesini, apalagi kalau lagi bosen di rumah aja. Sore-sore tuh enak banget udaranya disini, terus kayak mataharinya gak terlalu terik gitu. Nah, ini tenda itu dibangun tahun 1170. Dulu kalau keluarga kerajaan mau minum kopi, mereka kesini. Enggak lah, ini baru dibangun kemarin, terus biasanya mereka kalau sama umur gini, mereka buka tenda-tenda kayak gini, jualan makan-makanan kayak wafel, curos, kopi, teh. Jadi bisa ninggalin Taman ini sambil makan-makan kecil. Ayo kita masuk. Nah, pintu ini adalah pintu belakang ikstana, atau mungkin sekarang namanya pintu belakang kantor pajak. Nah, pintu ini langsung nyambung ke Burggarten, karena pada zaman dulu Taman ini tuh Taman Pribadi Keluarga Kerajaan. Nah, itu dia kultur kita di sekitar rumah aku di Burggartberg. Sekarang aku akan ajak kalian ke Instat Pusat Kota Ketur. Nama Jalan Pesat Kota Ketur adalah Kaiserstrasse. Sebagian besar tokoh-tokoh di sini masih tokoh-tokoh lokal, di mana barang-barangnya handmade dan yang pastinya berkualitas. Pada tahun 1965, Kota Friedberg mengerti nama alun-alun di Kaiserstrasse menjadi Elvis Presley Platz. Kira-kira hubungannya Elvis Presley sama Friedberg apa ya? Elvis Presley, atau yang biasa dikenal King of Rock'n'Roll, adalah seorang tentara Amerika yang ditugaskan di Friedberg dari tahun 1958 sampai 1960. Monumen Elvis yang letaknya di Bundaran Rebaras ini didirikan pada tahun 2009. Katanya, Elvis ketemu istrinya Priscilla Presley di Kota Friedberg loh. Di wilayah Elvis Presley Platz yang letaknya di Kaiserstrasse ini, ada tiga lampu lalu lintas Elvis. Di lampu hijau ada pose terkenal Elvis, lampu merah menunjukkan Elvis berdiri sambil memegang mic-nya. Tiga lalu lintas ini adalah lampu lalu lintas Elvis pertama di dunia. Masih seputar Elvis Presley, sekarang aku akan ajak kalian ke kafe Elvis. Yuk, kita masuk! Kafe ini terletak di Kaiserstrasse langsung di Elvis Presley Platz. Sejak pandemi, kafe ini baru aja dibuka lagi awal Juni kemarin. Sebenarnya, pengunjung belum boleh makan di dalam kafe. Makanya, kursi dan meganya agak berantakan. Tapi untungnya, tim kita sukses meminta izin ke petugas kafe untuk melakukan syuting di dalam. Di sini mereka ada jual kue, waffle, hamburger, dan masih banyak lagi. Khusus di musim panas seperti sekarang ini, mereka juga jual es krim dan setiap Sunday memiliki nama tersendiri yang ada hubungannya dengan biografi Elvis Presley. Karena hari ini cocanya lagi panas, jadi aku mau pesen yang dingin-dingin nih. Yang pertama aku pesen adalah spaghetti ice. Hidangan es krim yang terkenal di Jerman ini keliatannya kayak spaghetti, pakai saus tomat, dan ditaburi keju parmesan di atasnya. Tapi sebenarnya, spaghetti ice ini terbuat dari es krim vanila dan saus strawberry. Yang kedua adalah rekomendasi dari mbaknya nih. Katanya cocok banget buat cucu panas kayak gini. Namanya Sun Records atau Yogurt Basher. Isinya ada es krim rasa yoghurt dan lemon. Atasnya ada krim dan buah kiwi. Terus diselimutin sama saus lemon dan kiwi yang segar banget. Sebelum kita tutup episode kita pada hari ini, aku mau ajak kalian ke kampus aku di Freedberg. Kedaran umum di Freedberg cuma ada bus. Karena memang kotanya nggak gitu besar. Dari rumahku ke kampus, hanya butuh 10 menit aja naik bus atau 15 menit jalan kaki. Technische Hochschule Mittelhassen atau yang disingkat THM ada tiga cabang di kawasan Rhein-Main, yaitu di Gisen, Wetzla, dan Freedberg sendiri. Di belakang kita ini adalah Hock Geboide atau gedung utama THM Freedberg. Dan masih ada beberapa gedung lagi di sekitarnya. Nah, banyak banget program atau jurusan yang ada di sini. Contohnya, teknik industri, teknik mesin, informatik, elektro, mekantronik, bisnis informatika, bisnis matematika, dan masih banyak lagi. Buat info lebih lanjut, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Oke? Aku Tasya Kezia beserta seluruh kru mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. PPTV, dari pelajar untuk pelajar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!